Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Tempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia mencari bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Innalillahi wa innalillahi roji'un Turut berduka cita yang sebesar-besarnya dari kami keluarga Kopi Viral untuk ayah anda tercinta, Mas Vicky Prasetyo. Sebagai keluarga yang sangat sedih ditinggalkan oleh orang tua, tapi kita semuanya berharap Mas Vicky dan keluarga baik-baik saja. Kemarin meninggal tepatnya jam 5.57. Dan kita lihat fakta visualnya meninggalnya ayah anda Mas Vicky. Ya, sekali lagi. Innalillahi wa innalhi roji'un kulunaksin zaikatul maut. Ayah anda dari sahabat kita, saudara kita, Vicky Prasetyo. Kemarin sore meninggal dunia, dan bertepatan saya sedang bersama Vicky dengan Melanie juga. Kita lagi ada urusan, kita lagi ngobrol-ngobrol. Vicky tiba-tiba asistennya masuk ke dalam ruangan, memberitahukan ada kabar dari handphone. Terus Vicky, saya ingat banget, langsung berpaling ke ini. Terus, gue balik, bokap gue meninggal. Samping kiri ada Melanie Ricard. Betul-betul mengagetkan, sampai kita sempat beberapa teman-teman udah order makanan, ditinggal langsung sama Vicky dan Kalina. Tapi biar bagaimanapun juga, harusnya hari ini seperti yang teman-teman tahu dan pemirsa tahu, juga hari ini adalah hari penentuan hasil persidangan dari Vicky Prasetyo. Dan kita mendapatkan kabar akan di-pending ya. Karena mungkin Vicky hari ini harus mengurus, dan pasti ada acara juga ya, untuk juga menguburkan tentunya ayah anda tercinta dari Vicky Prasetyo. Semalam sudah? Semalam saya jam 1 kurang sudah menghubungi Vicky, karena saya telepon terus, hanya kabar, ternyata memang kesempatan keluarga, malam itu juga harus dikubur. Baik, kita sudah tersambung dengan Vicky. Assalamualaikum Vicky. Assalamualaikum Vicky. Ya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Vicky audio Vicky. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, ada dua permasalahan yang ingin kita tanyakan sama Vicky ya. Yang pertama, seperti yang tadi kita sudah informasikan, kaget, kemarin sore kita dengar kabar, kebetulan Vicky juga sedang bersama kita. Apa yang Vicky lakukan setelah pulang dari pertemuan, Vicky langsung ke rumah sakit? Dia langsung menuju rumah sakit, memastikan kondisi amal rumah bapak dan lain-lain. Keluarga sudah pada kumpul, semuanya di sana saya datang kembali terakhir, karena kondisinya kan harus dikicikkan. Jadi itu lumayan cukup pacet. Nah, langsung konsultasi sama dokter dan lain-lain. Kondisi papasnya sebenarnya bagaimana, dan seperti apa. Vicky, maaf kalau boleh tahu, ayah Anda meninggal itu karena apa, Vicky? Atau mungkin ada sakit yang sudah didirita sejak lama, atau mungkin karena apa? Karena memang kita kan sudah sering dapat informasi dari Vicky ya, memang ayah Anda sempat masuk ke rumah sakit, sempat terpapar COVID, dan katanya memang sudah negatif. Bagaimana cerita sebenarnya, Vicky? Benar-benar ini memang COVID, sudah ada perawatan juga yang cukup baik, dari di manajer dan di kesehatan. Tapi alhamdulillahnya ada perubahan baik, ternyata situasinya sudah tidak lagi positif. Itu terbuka. Pasok gigi. Tapi kalau secara parunya masih ada bermakna lunginan, sisa-sisa dari COVID-nya masih. Ya, maaf Vicky. Berarti dikuburkannya... Ini akan dimakam. Halo, Vicky? Oke, signalnya sepertinya agak terbuka-buka. Ya, akan dimakamkan. Akan dimakamkan. Akan dimakamkan. Seperti apa kira-kira tim medis memberikan saran, sebaiknya dimakamkan protokol COVID-nya saja, mas Vicky, karena masih ada paru-paru. Takutnya, jadi kalau dibuka, anak-anaknya, cucu-cucunya, bersentuhan, dan lain-lain, itu bisa ada sesuatu hal yang tidak baik juga, menurut kesehatan. Jadi, pada malam itu, saya memutuskan untuk langsung memakamkan di makam keluarga Cikarang. Hari itu juga ya, mas? Ya, malam. Malam itu juga gak ada penundaan-penundaan, dan tidak ditransitkan ke rumah. Jadi, dari rumah sakit, langsung kita makamkan di makam keluarga Cikarang, dan ya kita jalankan semua, tetap hak-haknya, kita sholatkan semuanya, dan aku, Alhamdulillah, bisa bertindak sebagai imam di sholat ma'id almarhum papaku sendiri. Baik, Vicky, kita berharap, semoga almarhum Husnul Khotima, dimaafkan segala dosa-dosanya, di lapangan kuburnya, dan Vicky beserta keluarga diberikan ketabahan. Tapi kita yakin ya, Vicky, luar biasa. Mohon maaf, Vicky, satu hal lagi yang harus kita klarifikasi sama Vicky, ini memang kan berbarengan, kemarin kita kaget, terus kita satu hal lagi yang bikin kita kaget. Aduh, bagaimana dengan schedule sidang, Vicky, hari Kamis ini? Ada informasi terbaru apa mengenai sidang hari ini, Vicky? Sebenarnya, dari semalam, pas sudah ada kabar duka, pada malam itu juga, kita mengabarkan kuasa hukum, sekiranya bisa ada kebijaksanaan, untuk ditunda dalam permohonan, tapi saya tidak bisa hadir, karena masih ikut rangkaian untuk pemakaman, dan lain-lain. Akhirnya, pengadilan di Jakarta Selkelat. Vicky, takut sepertinya ya, apapun itu kita sekali lagi, seperti yang Habis sampaikan tadi, kita semua sahabat-sahabat Vicky Prasetyo dari tim Kopi Viral, tidak terlupakan juga ada Indra Herlambang, kita betul-betul memberikan ucapan bela sungkawa sedalam-dalamnya, semoga diberikan tempat yang terbaik untuk almarhum ayah Vicky Prasetyo, dan keluarga Kalina, dan juga Vicky Mama, dan semua keluarga diberikan penguatan sama Tuhan. Oke, menambahkan informasi yang tadi terputus, semalam saya dapat informasi dari Vicky, memang akhirnya kebijakan dari pengadilan, untuk sementara waktu menunda proses sidang penuntutan hari ini. Jadi, dalam waktu satu minggu ini, akan ada sidang kembali. Terima kasih.